Joko Driono Ini di Mabes Polri, Satgas Anti Mafia Bola ini menggelar barang bukti hasil dari penggeledahan di kediaman PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono dan juga di kantor lama PSSI yang beralamat di apartemen Taman Rasuna, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Nah dimana tadi barang buktinya itu mencakup uang tunai sebesar 300 juta rupiah, lalu tadi juga ada laptop, lalu ada bukti transfer rekening, ada sejumlah dokumen milik PSSI, buku tabungan, serta ada juga tadi juga ada alat penghancur kertas. Nah sementara itu Joko Driono yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis lalu ya sebelum dilakukannya penggeledahan ini ia dijadwalkan untuk diperiksa oleh di Polda Metro Jaya pada Senin depan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nah hasil dari penggeledahan tersebut ini penyidik rupanya ini menemukan adanya petunjuk baru aliran dana yang digunakan untuk melakukan pengaturan skor di pertandingan Liga Sepak Bola Indonesia seperti yang ditetapkan langsung oleh Kasat Gas Anti Mafia Bola. Kita sedang mempelajari adanya aliran dana yang saat ini sudah ditambil, yang akan kita pelajari, kita ditambil, bisa terjadi muncul tersangka baru, bisa muncul laporan polisional. Ya Adam dan juga Rahma, ini PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono ini ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis lalu atas kasus dugaan pencurian dan juga perusahaan barang bukti pada 1 Februari 2019 lalu dimana hal tersebut terkait dengan kasus dugaan adanya pengaturan skor di Liga Sepak Bola Indonesia. Namun sebenarnya bukan Joko Driono sendiri yang melakukan tindak kejahatan tersebut, namun yang melakukannya adalah 3 orang bawahannya dimana salah satunya ini merupakan supir pribadinya. Dan tapi Joko Driono ini merupakan otak intelektual dibalik tindak kejahatannya tersebut dan atas kedua kasus tersebut polisi telah menetapkan 15 orang tersangka. Dan atas penetapan sebagai tersangka ini Joko Driono dicekal untuk tidak boleh berpergian ke luar negeri selama 20 hari. Sekian informasinya kembali ke Adam dan juga Rahma.